Intro Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Enggak bakalan kecewa Kalau bersandar kepada Allah Itu enggak bakalan Bahkan kita bisa bilang mustahil Mustahil Seseorang itu kecewa Gara-gara Berpegang, bersandar Menyerahkan dirinya kepada Allah Itu mustahil Bukan seperti itu Sunnatullah Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah Maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh Wa man yuslim wajahahu ilallah Wa man yuslim wajahahu ilallah Wa huwa muhsin Siapa yang menyerahkan dirinya Kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh Dan kepada Allah segala urusan dikembalikan Jadi enggak ada orang yang kecewa Kalau dia berpegang kepada Allah Masalah apapun Masalah rezeki Masalah jodoh Terutama yang kedua Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh Maka insyaallah kita enggak akan kecewa Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah Kalau mak comblangnya ustad Kadang-kadang ngecewain Ustad Ini CV saya Oh ya Kriteria yang kamu cari seperti apa Saya emang enggak Enggak susah-susah ustad Standar-standar aja Ya standar yang gimana Yang tingginya 180 Yang kulitnya bening Sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir Transparan Transparan Kemudian yang hidungnya seperti pedang Yang matanya seperti bidadari Tahu mata bidadari? Besar dan sayu Tapi enggak belok Belok apa deh? Sudah pernah lihat ustad Ada di rumah saya Oh ya Nah ini kriterianya Terus kata ustad Ah kalau yang kayak gitu Ustad juga mau Akhirnya pas ketemu Ustadnya duluan yang Ta'arufan Ini kalau mak comblangnya Manusia Tapi kalau mak comblangnya Allah Jauh lebih Meyakinkan Dan enggak bakalan kecewa Dengan kriteria apapun Dan kalau Allah menjanjikan Yang baik akan ketemu dengan baik Pasti Allah tidak pernah mengingkari janjinya Masalah apapun Masalah apapun Kita harus Mengandalkan Allah Coba deh Selalu mengandalkan Allah Bahasa gampangnya gini Udah tenang aja Ada Allah Itu Dan kalau kita sudah melibatkan Allah Layi yudaiya'akallahu izan Itu pasti Allah enggak bakalan Ngecewain kamu Kalau udah mengandalkan Allah Eh ini gimana nih Udah tenang aja Ada Allah Allah tidak akan mengecewakan Salah satu kalimat Udah tenang aja ada Allah Adalah La tahzan Inna allaha Ma'ana Kalau kita ada teman lagi galau gitu Terus kita bilang Eh La tahzan Inna allaha ma'ana Eh apaan tuh Kan dia bingung Mending kita terjemahin aja Enggak harus persis kalimat La tahzan inna allaha ma'ana Karena kalau kita baca hadis Ada tambahan lagi tuh Kata nabi kepada Ababak Ma'zan nuka bisnain Allahu thalithuhuma Ya ababak Kenapa kamu berfikir kita cuma berdua Padahal Allah yang ketiga Kalau dalam ayat La tahzan Inna allaha ma'ana Kalau bahasa kita Woles bro Woles Tangan tenang aja Ada Allah Santai bro Karena ada Allah Itu bahasa Arabnya La tahzan Inna allaha ma'ana Andalin Allah dalam masalah kita Ada masalah apapun Serahin aja sama Allah Bismillah Lahawla walakuwata illa billah Bahkan kadang-kadang Hanya dengan berzikir Lahawla walakuwata illa billah Allah kasih keajaiban yang luar biasa Karena setelah seseorang Bersandar kepada Allah Layyudhaya anallahu idhan Pasti Allah gak akan ngecewain Coba teman-teman bayangin Nabi itu udah ikhtiar habis-habisan Ketika beliau mau hijrah Ke Madinah Beliau tidak langsung menuju Ke arah Madinah Tetapi malah menuju Ke arah yang berlawanan Dengan kota Madinah Untuk menghindari Pengejaran dari Orang-orang kafir Quraish Yang kemudian beliau Menginap beberapa malam Di dalam gua sur Sebetulnya Kalau mau disebut Lebih pantas bukan gua Tetapi lubang Karena kecil sekali Dan kemudian Beliau meminta tolong Kepada keluarga Abu Bakar Untuk membawakan makanan Setiap hari Yang waktu itu dibawa oleh Asma bintu Abibak Yang sedang hamil 7 bulan Naik turun gunung Untuk bawa makanan Kepada Rasulullah Kemudian anak laki-laki Abu Bakar Menghilangkan jejak Dan mencari berita Ikhtiar yang udah-udah maksimal Tapi Qadarullah Ketahuan juga Ada pembaca jejak Yang tahu ternyata Muhammad bukan menuju Ke arah kota Madinah Tetapi berlawanan Sehingga mereka Mengejar Rasulullah Sampai di mulut gua Disini ada pelajaran Gimanapun Hebatnya ikhtiar kita Selalu ada celah Untuk bisa gagal Walaupun tetap kita harus Berikhtiar Tetapi tidak akan pernah Sempurna dengan hanya Ikhtiar logika kita Akhirnya musuh Berada tepat di mulut gua Yang kemudian Kalau ada Sebuah Sebuah riwayat hadith Walaupun sebagian ulama Mengatakan ini Riwayat yang Kurang kuat Bahwa Ada laba-laba Membuat Sarang di mulut gua Sehingga orang-orang Berfikir Gak mungkin manusia Masuk tanpa Merusak sarang laba-laba Ada lagi hadith Yang mengatakan Ada merpati Yang membuat sarangnya Juga di mulut gua Gak mungkin orang masuk Tanpa merusak Sarang merpati Dan seterusnya Tetapi di atas Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan Pandangan mereka Tidak mengarah kepada Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Dan Abu Bakr Ketika mereka Berada tepat Di mulut gua Kalau mereka Mau melihat ke bawah Sedikit saja Melongok Itu sudah kelihatan Rasulullah Dan Abu Bakr Tetapi Allah Palingkan wajah mereka Mereka melihat Keseluruh penjuru Kecuali ke bawah Kaki mereka Sampai Abu Bakr Sudah khawatir sekali Kalau bahasa kita Mungkin sudah galau Berat nih Kemudian Abu Bakr Mengatakan Ya Rasulullah Kalau mereka melihat ke bawah Pasti kita ketahuan Abu Bakr tidak takut Kepada mereka Abu Bakr Khawatir Terhadap Keselamatan Kekasih beliau Yaitu Rasulullah Bukan Abu Bakr Yang penakut Apalagi Rasulullah Rasulullah Hanya khawatir terhadap Rasulullah Jangan-jangan Kalau ketahuan Rasulullah akan disakiti Dan Abu Bakr Tidak rela banget Rasulullah Ada yang menyakitinya Sehingga Abu Bakr Gakau berat Khawatir sekali Dan dengan tenang Nabi mengatakan Kenapa kamu fikir Kita hanya berdua Dengan kalimat itu Akhirnya musuh Tidak melihat Ke arah mereka Dan Allah berikan Keselamatan Bagi mereka Ini Kalau kita bersandar Kepada Allah Setelah selesai Rasulullah Dan Abu Bakr Menginap beberapa malam Di Guathur Lalu melanjutkan Perjalanan Ke kota Madinah Ternyata Pengejaran terhadap Rasulullah itu Belum selesai Belum berhenti Muncullah Seorang pembaca Jejak baru Namanya Surah Qah bin Nali Masih kafir Dan dia Mengejar hadiah 100 ekor onta Dari Abu Jahal Kalau dia dapat Membawa pulang Muhammad hidup Atau mati 100 ekor onta Teman-teman tahu Harga satu ekor onta Satu ekor onta itu Kalau onta yang dipakai Berdagang Bukan onta yang dipakai Nyemeli Kalau yang dipakai Nyemeli paling 40 juta 50 juta Kalau yang dipakai Untuk perjalanan berdagang Satu ekornya itu 300 juta Satu ekor onta nya 300 juta Jadi puluhan miliar Sehingga orang Arab Di Saudi Di Iraq Di Emirat Dengan menjual Dua ekor onta Atau tiga ekor onta Mereka bisa beli Alphard Jadi biasa bagi mereka Jual 10 ekor onta Beli Ferrari Kalau kita Nabung Sampai meninggal Akhirnya jadi warisan Ditabung lagi Gak dapat-dapat Jual kambing Jual sapi Jual segala macam Karena onta itu Harganya Mahal Apalagi onta merah Bisa sampai 700 juta Kalau yang di Dubai Itu sering diperlombakan Itu onta-onta Yang berkualitas Itu satu ekornya Bisa diatas 1 miliar Kuda aja Bisa sampai 3 miliar Makanya Abu Jahal menawarkan Siapa yang bisa Membawa pulang Muhammad hidup atau mati Saya kasih 100 ekor onta Yang terbaik Akhirnya Surakoh bin Malik Semangat mencari Rasulullah S.A.W Dia baca jejak Di setiap penjuru Padang Pasir Karena dia berpengalaman Membaca jejak Dia lihat langit Dia lihat Pasir yang terbang Gara-gara Ada orang yang berjalan cepat Di padang pasir Dia lihat merpati Dia lihat alam Akhirnya dia menemukan Nabi S.A.W Dengan Abu Bakar Ketemu Begitu sudah dekat Kemudian Tiba-tiba Dengan takdir Allah Allah memperlihatkan Kuda yang ditunggangi oleh Surakoh Terperosok dan jatuh Kemudian Surakoh Bangkit Naik lagi ke atas Kudanya Dan kudanya Tidak mau berjalan Dia kuda itu Seperti melawan Sehingga Surakoh Jatuh sampai Tiga kali Allah Alakulli Syai'in Qadir Serahin sama Allah Akhirnya Surakoh Berjalan kaki Nggak menyerah Kudanya nggak mau jalan Dia nggak kundung Dia nggak Nggak menyerah Akhirnya dia jalan kaki Dia kejar Rasulullah Dengan berjalan kaki Setelah mendekat Kepada Rasulullah Tiba-tiba Rasulullah Mengatakan Ya Surakoh Bagaimana pendapat kamu Kalau kamu Memakai pakaian Khusus Raja Persia Kata dia Pakaian Raja Persia Ya kata Rasulullah Mau-mau-mau Kata Surakoh Kata Rasulullah Kalau begitu Halau lah orang-orang Yang ingin mengejar kami Kelak Kamu akan Memakai pakaian Persi Persia Raja Persia Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membolak balikan hati manusia Yang tadi Maharah kepada Rasulullah Benci kepada Rasulullah Ingin mengambil keuntungan Dari menangkap Rasulullah Allah balikan hatinya Tiba-tiba menjadi Pendukung Rasulullah Salaam-salaam Walaupun belum beriman Tapi dia mendukung Rasulullah Dia lupa dengan 100 ekor ontah Coba bayangkan Secara logis 100 ekor ontah Itu sudah jelas Yang menawarkannya Abu Jahal Orang paling kaya Di Mekah Sedangkan Pakaian Persia Yang nawarinya Seorang laki-laki Yang bahkan Dari kampung halamannya Aja terusir Dan bagaimana Dia akan berikan Jubahnya Raja Persia Kecuali dengan cara Menaklukkan negeri Persia Dan bagaimana Dia akan menaklukkan Persia Sedangkan di rumahnya Aja Di kampungnya Dia dalam keadaan Lemah dan terusir Ini kan gak logis Kok bisa Surakoh percaya Sama Muhammad Yang dalam keadaan Terusir Memberi janji Yang aneh Tapi dia Meninggalkan Janji-janji Abu Jahal 100 ekor ontah Yang paling realistis Ini kebesaran Allah SWT Dan ini juga Sebagai bukti Rasulullah itu Benar-benar Al-Amin Orang yang selalu Dipercaya Bahkan oleh musuhnya Surakoh Lebih percaya Kepada Nabi Walaupun Nabi Terusir Dengan janji Yang aneh itu Daripada Kepada Abu Jahal Yang realistis Sehingga akhirnya Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar Sampai di Madinah Selang Beberapa tahun Setelah Nabi S.A.W. wafat Pada masa Kekhalifat Umar bin Khattab Akhirnya Islam Berhasil Membebaskan Persia Dan menaklukkan Kerajaan-kerajaan Yang zolim Di sana Lalu Salah satu Ghanimah Harta yang dibawa Dalam peperangan itu Adalah jubahnya Raja Persia Dibawa ke Madinah Ketika jubah Raja Persia Sampai di Madinah Diserahkan kepada Umar Umar teringat Dengan janji Nabi Sehingga Umar bertanya Aina Surakoh Dimana Surakoh bin Malik Ternyata Surakoh Sudah masuk Islam Kemudian dia datang Saya Ayah Amiran Muminin Saya Surakoh Udah tua dia Kata Umar Ya Surakoh Masih ingat Dengan janji Rasulullah Kepadamu Surakoh bingung Janji yang mana Dia udah lupa Dengan janji Nabi Kemudian kata Umar Sesungguhnya dulu Nabi pernah berjanji Akan memakaikan Kepadamu Pakaian Raja Persia Oh iya Saya masih ingat Nabi berjanji Demikian Maka Wahai Surakoh Pujilah Allah Sesungguhnya Allah Telah mengabulkan Janji-janji itu Dan inilah Pakaian Raja Persia Pakailah Pas dilihat oleh Surakoh Sutra semua Bagus sekali Pakaiannya Dia ganti bajunya Dia pakai baju Raja Persia Dia pakai mahkotanya Dia pakai sepatunya Dia pakai pedang Yang bertahtakan Banyak berlian-berlian Di atasnya Sehingga Surakoh Tiba-tiba Seolah-olah Menjadi Raja Persia Dia muter-muter Keliling kota Madinah Oh saya Raja Persia Saya Raja Persia Sehingga semua orang Tertawa terhadap Surakoh Dan mereka bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah menepati Janjinya Melalui lisan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Libatkan Allah Dalam urusan kita Nggak bakalan kecewa Pakai Allah Andalkan Allah Berserahlah Kepada Allah Dalam urusan kita Sepele apapun Bukankah Nabi mengatakan Mintalah kepada Allah Walaupun cuma garam Masak Aduh Garam habis Allah Garam Gitu Saya dulu ketika Sempat dulu Ikut Jamaah tablik Ketika saya masih SMA Ada satu hal Yang saya belajar Dari jamaah tablik Waktu itu Tentang Nggak boleh Minta sama manusia Jadi kita Kalau di jamaah tablik Makan kan Di talam Makan bareng-bareng Rame-rame Satu talam Ada lima orang Yang petugas Hidmatnya Membagi-bagikan Lauk Setelah nasinya Ditaruh di talam Kemudian Lauknya dibagi-bagiin Ada ikan Ada sayur Segala macam Setelah selesai Dibagi-bagikan Karena mungkin Jumlah pesertanya banyak Lauknya sedikit Akhirnya Dibaginya sedikit-sedikit Pas kita lagi makan Ikannya habis Maka kalau Pengen minta Tambahan ikan Nggak boleh minta Kepada petugas Mintanya ke Allah Jadi itu SOP di jamaah tablik Yang dulu Saya pernah ngalamin Kalau ada masalah Mintanya ke Allah Jadi kalau kita Kurang lauk Allah Ikan ya Allah Akhirnya dia dengar Oh ikan Datang Masya Allah Allah datangkan ikan Walaupun agak lucu Tetapi sebetulnya Ini mengajari tentang Berharap kepada Allah Memang lucu si awalnya Tapi lama-lama Benar-benar Kerasa di hati Begitu kurang sedikit Allah Ini sayurnya kurang sedikit Ya Allah Maaf ya ya Allah Akhirnya datang sayur Masya Allah Alhamdulillah Sampai ada teman Yang lagi masak Dan dia memang Chef yang udah hijrah Kemudian ikut Kayak jamaah tablik Masakannya enak Teman-teman yang lain Nanya Eh ini cara masaknya Gimana kok enak banget Oh gampang masaknya Gimana Siapkan Apa Sayur Segala macam Udah gitu Masukkan ke dalam air Setelah itu Beri garam sedikit Kemudian minta kepada Allah Ya Allah Kasih enak ya Allah Nanti Allah kasih enak Ternyata tipsnya adalah Minta kepada Allah Walaupun dia mungkin Punya bumbu rahasia Tapi dia gak mau Bicara tentang asbab Dia mau bicara tentang hakikat Minta sama Allah Buat enak Sehingga Nabi mengatakan Mintalah kepada Allah Walaupun cuma garam Mintalah kepada Allah Walaupun cuma garam Bercermin Habis mandi Aduh Ya Allah Jerawat Gimana ya Biar ini hilang Minta sama Allah Jerawat Mintakah Allah Untuk dihilangkan Siapa ada sahabat Yang penyakit kulit Terus minta kepada Allah dihilangkan Tabiin maksudnya Wais Al-Qarani Yang menggendong ibunya Kemana-mana Dia punya penyakit kulit Di seluruh tubuhnya Terus dia berdoa Ya Allah Hilangkan penyakit kulit Saya Sembuhkan saya Kecuali sebagian kecil Saja di bagian pusar Jadi ada syarat Buat dia dalam berdoa Hilangkan semuanya Kecuali sebagian Di perut Kenapa Supaya kalau saya Lihat bekas Sakit di perut ini Saya teringat dengan Nikmat bahwa Engkau lah yang Menyembuhkan Tiba-tiba Sembuh semuanya Kecuali di bagian perut Sehingga Nabi berkata Sesungguhnya Sebaik-baik Tabiin adalah Wais Al-Qarani Padahal Nabi Nabi gak pernah ketemu Wais Tapi tahu namanya Dan memberi berita Tentang dia Ini Mungkin satu-satunya Tabiin yang disebut Namanya oleh Nabi Gak ketemu Tapi kenal Mujizat Sebaik Khairut tabiin Wais Al-Qarani Sebaik-baik Tabiin Wais Al-Qarani Kalau kalian sempat Temuilah dia Ciri-cirinya Dia punya bekas Penyakit kulit Di perutnya Dia orang yang Tidak dikenal Di negerinya Dan mintalah Doa dari dia Sesungguhnya Doa Wais Tidak ditolak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Masalah sepele Apapun Minta sama Allah Makanya Dalam Islam Kita mengenal Doa sehari-hari Mau keluar Bismillah Itawakal Tuala Allah La hawla Wala Kwata Ilabilah Tambah dengan Doa safar Mau makan Bismikallahumma Amut Wah Eh salah Jadi tidur Mau tidur Ada doanya Bahkan kalau Nabi Baca doa Tidur aja Panjang banget Mungkin kalau kita Tidak hafal Yaudah Bismillahirrahmanirrahim Standar lah ya Kemana-mana Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya Ada masalah apapun Libatin Allah Kalau bahasa Sosial media Jangan lupa Nge-tag Allah Jangan lupa Nge-mention Allah Gimana Nge-tag Allah Sama nge-mention Allah Teman-teman pernah gak Diundang makan Sama Atau diajak makan Sama temannya Ditraktirin makan Udah gitu foto-foto Karena ternyata Tempat makannya itu Cozy Instable Layak untuk Diselfie-in gitu Wah ini tempat makannya Cozy banget nih Selfie yuk Selfie gitu ya Udah selesai selfie Udah gitu kita posting Selfie nya sama siapa Bareng dengan Teman yang Ngeraktirin kita Setelah selesai selfie Kita posting Etis gak Kalau kita posting Tapi kita gak nge-tag Orang yang mengeraktirin kita Gak etis ya Pasti kita di captionnya tuh Nulis Alhamdulillah hari ini Makan enak Di tempat yang cozy banget Makasih ya buat Ad Siapa gitu kan Yang udah Ngeraktirin saya Kan gitu Nge-tag nya Begitu juga ketika kita Menikmati Rizki dari Allah Agak kurang etis Kita makan enak Tapi Allah gak di-tag gitu Cara nge-tag Allah Bismillahirrahmanirrahim Kita nge-tag Allah Ini nikmat dari Allah Ini nikmat dari Allah Itu baru etis Kita nge-posting Banyak nikmat Tapi Allahnya gak di-tag Ke manusia aja gak enak Apalagi kepada Allah Kalau nge-mention Allah Ada sesuatu yang indah Masya Allah Subhanallah Allahu Akbar Dan segala macam Jadi setiap kali Ngeliat sesuatu yang keren Kita mention Kayak kita Lagi ngeliat sesuatu yang viral Di sosial media Akhirnya karena ini Bagus banget Videonya Inspiring Lucu Kece gitu Akhirnya kita mention Ke temen kita Eh lihat yang ini Dimension Et Fulan Gitu kan ya Maka setiap kali Kita ngeliat sesuatu Dari ciptaan Allah Yang kece Yang keren Yang luar biasa Harusnya kita mention Allah Masya Allah Jadi kalimatnya tuh Seolah-olah Et Masya Allah Et Subhanallah Et Alhamdulillah Et Et aja terus Karena Kita ingin Menghargai Allah Ini artinya Melibatkan Allah Siapa yang melibatkan Allah Dalam urusannya Maka Allah akan tambahkan Kebaikan dan keberkahan Fadkuruni Alkurkum Ana inda Dhani abdi Bi Ingat aku Aku ingat kalian Dan aku tergantung Prasangka Hambaku Kepadaku Coba teman-teman Perhatikan Ayat yang tadi kita baca Di Al-Qasos Kisah Ibu Musa Ini salah satu contoh Orang gak bakalan kecewa Kalau ngandelin Allah Jadi ceritanya Fir'aun itu Dikin peraturan Keputusan Presiden Bahwa Kalau Bani Israel Melahirkan bayi laki-laki Bakal dibunuh Sejak ketahuan Bayi laki-laki lahir Langsung diambil Sama Prajurit Ada yang dibunuh Di tempat Dengan digorok Ada yang dibakar Hidup-hidup Ada yang dibenamkan Dalam pasir Ada yang dihanyutkan Ke sungai Bahkan yang lebih Menyakitkan lagi Ada yang dijadikan Sebagai makanan Hewan-hewan Peliharaan Fir'aun Di istana Harimau singa Bayi-bayi Bani Israel Mereka membunuh Bayi-bayi laki-laki kalian Dan memperbudak Perempuan-perempuan kalian Dan itu Ayatnya banyak sekali Sampai setelah Sekian tahun Bayi laki-laki Bani Israel Terbunuh terus Akhirnya Bani Israel ini Kekurangan laki-laki Karena kekurangan Laki-laki Yang bekerja Di Kuli-kuli bangunan Segala macam Sudah berkurang Budak-budak Sudah berkurang Yang kuat-kuat Sudah gak ada Akhirnya Fir'aun mengubah Kebijakannya Karena dia juga Takut kehilangan Budak Orang Kipti itu Gak mau kerja Orang Mesir asli Namanya Kipti Bahasa Inggrisnya Egyptian Tetapi Islam Tidak mengenal Egyptian Hanya mengenal Misri Makanya Uduhulu Misra Aminin Masuklah Mesir Bukan masuklah Egypt Kalau dalam Al-Quran Mesir itu Tidak disebut Egypt Kenapa orang Inggris Nyebutnya Egypt Karena ingin menghilangkan Sejarah Islam Dan mengambil Sejarah Fir'aun Bahwa yang tinggal disana itu Suku Kipti Atau Egyptian Orang Egyptian ini Orang Kipti ini Malas bekerja Terbiasa Santai gitu Sehingga Kalau ada masalah Mereka tidak bisa Ngandalin diri mereka sendiri Selalu mengandalkan Bani Israel Akhirnya Fir'aun Mengubah kebijakannya Yang tadi Semua bayi dibunuh Sekarang kebijakannya Berubah Setahun Boleh melahirkan Anak laki-laki Tahun berikutnya Tidak boleh Jadi selang-seling Dan Kodarullah Harun Lahir di tahun Bolehnya lahir Anak laki-laki Makanya Tidak ada kisah Harun dikejar-kejar Sama tentara Dia aman Begitu dia lahir Oh ini tahun yang boleh Lahir anak laki-laki Tumbuh Tanpa ada ancaman Kakaknya Musa Sedangkan Musa Lahir di tahun Tidak boleh lahir Anak laki-laki Sehingga Saat Musa lahir Ibunya langsung Bingung Ini bagaimana Menyelamatkan bayi ini Saya gak rela Kalau bayi ini Dibunuh ini Bayi punya aura Yang luar biasa Lebih daripada Kakaknya Harun Padahal dua-duanya Nabi Akhirnya Allah ilhamkan Kepada Ibu Musa Lewat mimpinya Kemudian Ibu Musa Konsultasi dengan Ulama-ulama Bani Israel Dan ternyata Mimpi itu benar Dia disuruh Menghanyutkan Musa Ke sungai Nil Ini tidak logis Tetapi Tidak butuh logis Kalau yang menyuruhnya Allah SWT Gak harus logis Kalau yang menyuruhnya Allah Karena logika Atau hukum ilmiah Itu adalah Ciptaan Allah Allah bisa melakukan Sesuatu Dengan hukum ilmiah Atau tidak Dengan hukum ilmiah Atau bahkan Bertentangan Dengan hukum ilmiah Seorang lahir Tanpa Ayah Tanpa ibu Adam Atau Tanpa ayah Hanya punya ibu Isa Atau bahkan Seekor Ontah lahir Bukan dari Induknya Tapi dari batu Untanya Nabi Salih Allah bisa melakukan Sesuatu Sesuai dengan Hukum ilmiah Bertentangan dengan Hukum ilmiah Atau tidak Seperti hukum ilmiah La hawla Wala kuwata Sehingga Sehingga akhirnya Setelah Setelah diyakinkan Oleh banyak Ulama Banyak Kiai Kiai Bani Israel Bu Hanyutkan bayinya Ke sungai Nil Serahkan sama Allah Udah biarin aja Allah yang ngurus Tapi nanti Kalau hanyut gimana Nanti kalau dimakan Kuda Nil gimana Nanti kalau Sampai ke Sudan Nil itu panjang ya Melintasi dua negara Mesir dan Sudan Tapi Kemudian Diingatkan lagi Allah tidak akan Mengecewakan Bukankah Allah mengatakan Kami pasti akan Mengembalikannya Kepadamu Wah ibu Musa Maka La tahzani Jangan khawatir Wah ibu Musa Udah gak usah khawatir La tahhafi Wala tahzani Jangan takut Jangan sedih Jadi kalau kita udah Benar-benar bersandar Sama Allah Hilang rasa Takut yang berlebihan Galau yang berlebihan Itu hilang Jadi orangnya Santai Udah Tenang aja ada Allah Akhirnya Ibu Musa Menghanyutkan bayinya Ke sungai Nil Dengan sebuah Tabut Kayak keranjang Dan Allah punya Skenario yang Sangat unik Yang tadi Dihanyutkan ke sungai Nil Menghindar dari Fir'aun Ternyata justru Allah Membelokan Keranjang itu Masuk ke sebuah Selokan Yang membawanya Ke arus Tempat Pemandian Keluarga Fir'aun Jadi dihindarkan Dari Fir'aun Eh malah didatangkan Kepada Fir'aun Ini unik Skenario Allah Makanya Gak harus logis Untuk tahan Tahan aja Nanti Allah Memberikan kita Pemahaman Logika manusia Butuh waktu Untuk memahami Maksud Allah Al-Quran aja Dibuktikan secara ilmiah Kadang-kadang Setelah seribu tahun Mungkin para sahabat dulu Bingung Mana ada dua laut Yang bertemu Tapi tidak bercampur Apakah gara-gara Belum bisa difahami Belum logis Lantas dibantah Logika kita itu Low lah Loadingnya Lambat Butuh waktu Seribu tahun Hanya untuk Membuktikan Kebenaran Satu ayat Coba kalau belum Terbukti Kita gak beriman Butuh seribu tahun Usia kita Cuma 60 tahun Maka katakan saja Samina Wa ato'ana Serahin sama Allah Allahu A'lam Wallahu Ya'lamu Wantum La ta'lamun Allah tahu Kalian gak tahu Eh malah masuk Kedalam selokan Yang membawa Musa kepada Keluarga Firaun Ditemukan sama Dayang-dayang Pas dibuka kotaknya Ternyata ada bayi Yang sehat Yang luar biasa Auranya Semua orang yang lihat Pasti jatuh hati Kepada bayi ini Dibawa masuk ke istana Diserahkan kepada Istri Firaun Langsung Istri Firaun Jatuh hati Dan Kadarullah Waktu itu Istri Firaun Belum punya anak Sehingga Sangat menginginkan Anak laki-laki Dan ini yang paling keren Apa kata Istri Firaun Anak ini Menyejukkan hati saya Dan hatimu Wahai Firaun Apa kata Firaun Menyejukkan hatimu Hati saya tidak Kata Firaun Dari sejak awal juga Mereka sudah musuhan Musa juga melihat Firaun Lihat saja Dari bayi Jadi dari bayi juga Sudah tahu Oh ini bakalan musuh saya Dan itu Sahih beritanya Apa sahihnya Sampai suatu malam Ketika Asia Gendongin Musa Musa ngeklek gitu ya Ketawa sama Asia Sama istri Firaun Ibu angkatnya Sedangkan Firaun Dari kejauhan Dia mah janggamu dekat-dekat Karena Firaun Tahu bahwa ini Bayi Bani Israel Yang dilempar ke sungai ini Gara-gara takut dibunuh Dia gak rela Cuman karena dia Terlalu sayang Sama istrinya yang cantik Dan tidak punya anak Dia sabar Nanti kalau udah gede Bakalan dibunuh Itu rencana Firaun Sehingga akhirnya Asia bilang kepada Firaun Ya Azizi Itu panggilan Firaun Dari istrinya Wahai Suamiku tercinta Ya Azizi Coba kamu gendong Bayi ini Dia lucu loh Kamu selama ini Mungkin belum pernah coba aja Coba-coba-coba gitu Diantarkan kepada Firaun Kata Firaun Moh-moh-moh gitu ya Bahasa Arabnya Moh Enggak-nggak Gitu Enggak Kamu coba aja Akhirnya karena dipaksa Sama istrinya Dia pegang sama Firaun Begitu dipegang Musa yang tadi ngekle Ketawa Tiba-tiba cemerut Tadi Ini orang wajah Firaun gitu kan Musuh saya Langsung berubah wajahnya Musa Sehingga Firaun nanya pada Asia Ya Asia ini kenapa Dia tiba-tiba kok cemberut sama saya Kata Asia Mungkin kalian belum terlalu dekat Coba kamu dekat lagi Kan ini baru pertama digendong Oh gitu Didekapin Pas udah didekapin Agak dekat ke wajahnya Firaun Musa mengambil janggut Firaun Ditarik sampai copot janggutnya Fir Tercabut janggutnya Firaun Orang zaman dulu Raja-raja kan janggut Firaun itu Panjang yang terbentuk gitu kan Yang kayak kotak gitu Itu ditarik sama Musa Banyak dari janggut-janggut Firaun itu Sampai Apa Tercabut Rontok Dan mengeluarkan darah Sehingga Musa dilempar oleh Firaun Karena Firaun merah kepada Musa Dari kecil juga mereka udah musuhan Dan Musa itu dari kecil juga Lebih daripada Hercules Udah punya kekuatan Nabi paling kuatumu Musa Pas dilempar Akhirnya Asia sedih Mengambil bayinya Didekat Musa nangis Seperti bayi biasanya Firaun mengatakan Besok akan saya bunuh nih bayi Ternyata dia benar nih Seperti dalam mimpi saya Anak ini yang sepertinya Akan mengganggu kekuasaan saya Besok harus saya bunuh Kata Asia Jangan dia kekasih saya Jangan segala macam Sekarang Firaun sudah murka Akhirnya diumumkanlah Ke seantero mesin Bahwa besok dia akan membakar Hidup-hidup seorang bayi Bani Israel Di depan orang banyak Sebagai pelajaran Terkumpulah orang Di lapangan besar Di depan istana Pada subuh hari itu Allah memberi ilham Kepada Asia Sebuah ide Begini cara Allah Menolong hambanya Ketika mau dibunuh Oleh Firaun Asia bilang gini Wahai Azizi Saya ingin Sebelum engkau menyakiti Anak ini Kita buktikan dulu Kejadian semalam itu Murni Karena memang dia sadar Atau karena dia Gak ngerti Anak kecil Kalau dia gak ngerti Maafkanlah dia Namanya juga anak kecil Tapi kalau dia sadar Karena emang dia Seperti mimpimu Maka silahkan kamu bunuh Gimana cara Ngebuktiinnya Kata Asia Letakkan bayi ini Di tengah Terus disebelahnya Ada bara api Sebelah lagi ada roti Dan madu Bayi ini sudah bisa Merangka Kalau dia menuju Kepada bara api Dan memakan Bara api itu Berarti dia Bayi yang gak tau apa-apa Maafkanlah dia Tapi kalau dia Menuju ke madu Dan roti Berarti dia Bayi yang sudah Mengerti Silahkan kamu bunuh dia Ini mengambil resiko Dan ini hanya Satu-satunya Cara terakhir Untuk menyelamatkan Musa Karena difikir oleh Firaun logis juga Ya sudah Kita coba Taruh Musa di tengah Bara api di sebelahnya Kemudian roti di sebelahnya Musa bangkit Dari duduknya Tiba-tiba menuju Kepada bara api Diambil dengan tangannya Dimakan oleh Musa Lalu dia menangis Sejak saat itu Cacatlah lidah Musa Baru sembuh Pas nanti Mau berdakwah Dan berdoa Rabbi Shrah Li sadri Wayasirli amri Wahlul Uqadatam Min lisani Ya Allah Sembuhkanlah Kekeluan di lidah saya Itu keluh Gara-gara waktu Bayi makan Barah api Tapi gara-gara Makan barah api Akhirnya Firaun sadar Bayi emang gak ngerti Apa-apa Salah dia Menarik janggut saya itu Karena emang dia gak ngerti Akhirnya Dibebaskan Dan Musa bisa Tinggal dan selamat Begitu cara Allah menyelamatkan Kita balik lagi Ke adegan tadi Ditemukan oleh Asia Hari pertama Ditemukan Musa nangis Di istana Karena haus Udah dari Sejak tadi Belum minum Asi Karena haus Akhirnya istana Membuat semacam Audisi menyusui Jadi kalau di kita Ada audisi God talent Dalam segala macam Ini god talent Menyusui Hadiahnya Berkeping-keping Uang emas Siapa yang bisa Menyusui bayi istana Akan diberikan Harta yang sangat banyak Sehingga banyak Ibu-ibu yang Ikut audisi Pengen mendapatkan Golden ticket Lantri Selfie-selfiean Di depan Istana Viraun Ikut audisi Ikut audisi Datang Menyusui Gagal Yang satu Gagal 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 aja terus Kalau dalam bahasa sekarang Kalau aku sih Yes Gak tau mas Anang Gagal aja Gak ada yang lulus audisi Ternyata Di baris Terakhir dari Antrian itu Ada Mbaknya Musa Yang gak disebutkan Namanya Jadi keluarga Musa ini Ada tiga orang soleh Kakaknya Harun Kemudian mbaknya Yang gak disebutkan Namanya Kemudian Musa Ini tiga-tiganya Anak-anak yang soleh-solehan Mbaknya Musa Tadi ditugaskan oleh ibunya Mencari berita Tentang adeknya Tentang bayi Musa Mbaknya ikut antrian Padahal masih ABG Tapi pengen nyusuin Kan ini agak aneh nih Sehingga pengen bilang Kamu mau ngapain Mau ikut audisi Lah ini untuk orang Yang sudah punya anak Tetapi saya bisa menawarkan Orang yang baik Untuk bisa menyusui bayi itu Setelah debat panjang Akhirnya ikut juga Ternyata ini yang lulus audisi Kalau aku sih yes Apa kata dia Kepada keluarga Firaun Maukah kalian Saya tunjukkan Keluarga yang bisa Menyusui dan berlaku baik Kepada anak ini Kata Asia Ya sudah bawa mereka kesini Kalau mereka bisa Nanti saya kasih hadiah yang banyak Pulang langsung Si mbaknya Musa lari ke rumah Mbak Mbak gitu Apa itu adik Lagi nangis Minta susu Terus kenapa Gak ada yang bisa menyusui dia Mungkin Mbak yang bisa menyusui Dia akhirnya Ibunya datang Begitu didekap oleh ibunya Namanya juga ibu sendiri Langsung Saya sih Yes Akhirnya ibunya lulus audisi Ngeliat Musa Diam di tangan ibunya Akhirnya Asia pun Jatuh hati Kepada keluarga itu Dan mengatakan Hadiah untuk kalian adalah Emas dengan sangat banyak Berkilo-kilogram emas Bukan hanya itu Mulai sekarang tinggal di istana Sehingga akhirnya Ibunya Musa tinggal di istana Ayahnya Musa tinggal di istana Mbaknya Musa tinggal di istana Kemudian Masnya Musa tinggal di istana Musa juga Semuanya tinggal di istana Dirawat dan dibiayai oleh negara Oleh istana Oleh kerajaan Dan mereka mendapatkan Gaji yang sangat besar Siapa yang ikut Cara Allah Pasti beruntung Bayangin kalau dulu Ibu Musa gak percaya Dengan perintah Allah Masa sih dihanyutin Ke sungai Niel Segala macam Mungkin selamanya Mereka jadi buronan Pindah-pindah Dari satu negeri Karena takut dikejar Oleh tentara Firaun Dan selamanya miskin Tapi Karena dia ikut Cara Allah Siapa yang bertakwa Atau tahan kepada Allah Allah kasih jalan keluar Siapa yang tahan kepada Allah Allah kasih rezeki Yang tidak terduga-duga Siapa yang tahan kepada Allah Allah mudahkan Setiap urusannya Keep the faith As-siqah billah Percaya deh sama Allah Gak ada modal ustad Pengen nikah Ada Allah Sehingga pas datang Nelamar Ada apa adik Ini pak Saya mau melamar Putri bapak Emang adik punya modal apa Allah Wah itu berat tuh Nolaknya juga berat Waduh ini pakai Bau-bau Allah lagi gitu kan ya Ya si Allah Cuman yang kelihatan apa Kan Allah gak kelihatan Gitu ya Ya walaupun gak kelihatan Allah lebih pasti pak Wahwa ala kulisya'in qadir Bapak hafal surat al-muluk Jadi ceramah gitu Jadi oh ternyata Ada ini ustad ya Wah yaudah Kalau ustad gitu Hafal al-Quran Hafal Surat apa Al-Fatihah Al-Ikhlas gitu Wah yaudah itu aja Maharnya Lulus kan Gara-gara mengandalkan Al-Allah Kalau perlu hafal Beberapa ayat Jitu masalah itu Kalau mereka Fukora Asa ayyugniahumullah Pak Allah berfirman Langsung datang-datang Allah berfirman Belum ngutarain Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Monggo-monggo Silahkan duduk Ada apa Apa yang bisa saya bantu Ini pak Saya hanya ingin Sharing ayat Awalnya langsung Pakai ayat Allah berfirman Kalau mereka fakir Allah yang akan Memberikan mereka Kecukupan Oh iya benar Saya tahu ayat itu Terus Rasulullah bersabda Kalau datang Seorang laki-laki Yang baik akhlaknya Melamar putri kalian Jangan ditolak Wah Udah pakai Allah Pakai Rasul Susah ini Pengalaman Pengalaman Kalau ngantin Allah itu Selalu berhasil Makanya saya itu Pernah dulu Awal-awal saya belajar Mobil Dulu saya suka Ngebut-ngebut di jalan Jadi bawa mobil Dengan gaya motor Kalau gaya motor kan Slap-slip tuh Bawa mobil kan Gak bisa gitu Tapi karena saya Emang senengnya Ngebut Gak sabaran Di jalan saya ngebut Tiba-tiba Di gang Di Bandung itu Ada tentara naik motor Keluar dari gang Saya tabrak Sampai dia Terjungkir jauh Beberapa meter Dan motornya itu Ringsek Alhamdulillah Orangnya Luka Gak meninggal Maksudnya Luka Lalu Dia pakai Baju dinas kan Alhamdulillah Saya juga pakai Baju dinas Dinas ustad Pakai jubah Pakai sorban Saya mau dulu Setelah saya Konsen dakwah Di anak muda Di anak geng motor Baru saya Mencocokkan penampilan saya Dengan dunia anak muda Dulu Jubahan Sorbanan Baju dinas Dia juga baju Dinas Jadi sesama lagi dinas Pas dia Awalnya wajahnya Udah merah Mau marah Saya keluar dari mobil Ngeliat wajah saya Ah ini kaya Kualat nih Kalau saya macam-macam Akhirnya dia terpaksa Kalem aja Aduh maaf Saya gak sengaja Ngeliat tiba-tiba Keluar dari gang Oh ya gak apa-apa Saya mah dinas disitu Di Baros Itu salah satu Apa Kantornya Di Baros saya dinas Ya saya juga lagi dinas Ke masjid Mau ngajar Ada pengajian Sore ini Oh ya udah gak apa-apa Pak Ustadz Gak apa-apa gitu Udah aja Ini gimana nih motornya Gampang nanti Saya suruh orang Untuk ngambil motornya Udah Alhamdulillah Saya ganti rugi Dia gak mau Selamat Kenapa Pertama mungkin ya Karena Allah Masih Ingin menyelamatkan saya Dari suatu musibah Bukan karena kebaikan saya Tapi karena Kemaha agungan Allah Dan di sisi lain Mungkin salah satu Rahasianya Saya baca doa Safar sebelum keluar Soalnya Ketika saya beli mobil Saya gak mau pakai asuransi Sehingga karena gak pakai asuransi Doa safarnya lebih serius Kalau pakai asuransi kan Ah tenang ada asuransi Tapi kalau gak ada asuransi Ah ada Allah Berarti doa safarnya Yang panjang Bismillah Panjang Setengah jam doa safar doang Kenapa Ya Allah Ini mah gak ada asuransi Jadi karena gak ada asuransi Doanya lebih serius Kalau ada asuransi Ah ada TLO Ada All-Ris Kan gampang Ntar tinggal diklaim Intinya Karena ngandilin Allah Allah mudahkan urusannya Selalu kayak gitu Kalau melakukan sesuatu Karena Allah Selalu Allah mudahkan Tapi kalau kita Tidak melibatkan Allah Baru'atum min Allah Allah berlepas tangan Dan kalau Allah berlepas tangan Siapa lagi yang bisa memudahkan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Libatkan Allah Ada seorang sahabat Datang ke Nabi Dia Dia bilang gini Ya Rasulullah Anak saya ditawan Sama musuh Ternyata anak dia itu Ikut berjihad Dan Ketangkap sama musuh Ditawan Dan musuh minta tebusan Sekian ratus dinar Kalau gak ditebus Akan dibunuh Dan waktu itu Sahabat-sahabat yang kaya Banyak yang lagi Di luar kota Juga lagi Diutus untuk Da'wah dan jihad Sehingga tidak ada sahabat Yang bisa membantu Laki-laki ini Rasulullah juga gak punya Apa-apa Gak punya harta Dia datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Anak saya ditawan Minta sekian ratus dinar Kalau saya gak menebus Nanti anak saya akan dibunuh Gimana ini ya Rasulullah Dia hanya memberi waktu saya Satu hari Sampai besok Kemudian Rasulullah mengatakan Ya Apa Wahai Bapak Ya Sheikh Perbanyaklah Mengatakan Oh gitu Ya Rasulullah Ya gitu Akhirnya dia pulang Gak ngomong Ya sih Tapi yang lain Gak ngomong kayak gitu Udah aja Kalau Allah bilang Cukup Allah Jangan bilang cukup Allah Lalu ada kalimat Tapi Hasbun Allah sih Cuman Nah ini gak hasbun Allah Karena hasbun itu Tidak ada Cuman Oh gitu ya Rasulullah Gitu Udah dia pulang Sampai di rumah Isteri nanya Pak Gimana tadi sama Rasulullah Udah dapat Belum pinjaman Untuk menebus anak kita Udah dapat Ini luar biasa Apa Oh gitu Berdua tuh Suami istri Soleh soleha Sama-sama Sangat keep the faith Gak mengatakan Iya emang zikir Cuman uang konkretnya mana Gak nanya-nanya kayak gitu Udah aja Oh lah Ya udah Sepanjang malam Mereka berzikir Tiba-tiba waktu subuh Ada yang ngetuk pintu rumah Tuk-tuk-tuk Assalamualaikum Terdengar suara Anak laki-lakinya Pas dibuka Bener Anak laki-lakinya Pulang dalam keadaan selamat Dan ternyata di luar Suaranya berisik Banyak suara kambing Pas dilihat Itu apa itu Kambing Lebih dari 100 ekor Kemudian ayahnya bertanya Apa yang terjadi Bagaimana kamu selamat Dan membawa banyak kambing Kata laki-laki ini Semalam Tiba-tiba Ada seorang laki-laki Yang berbaju putih Orangnya ganteng sekali Wajahnya bercahaya Datang melepaskan Ikatan saya Dan tiba-tiba Waktu itu Semua prajurit Yang mengawal saya Yang menjaga saya itu Tertidur pulas Sama sekali tidak terbangun Sehingga saya bisa dilepaskan Dan bahkan bukan hanya Bisa menyelamatkan diri Tapi bahalah bisa Mengambil ganimah Membawa Lebih dari 100 ekor kambing Bayangin Kambing satu ekornya aja Udah berisik Gimana 100 ekor Berisik gak sih Berisik banget kan ya 100 ekor kambing Yang berisik Yang lagi dibawa Sama anak muda ini Tidak membangunkan Prajurit penjaga Yang lagi tidur Ini kodadullah Sehingga akhirnya Dia selamat Dan bahkan dapat Ganimah Lebih dari 100 ekor kambing Dari Bukan berarti gak ikhtiar Kalau ikhtiar kita udah mentok Udah maksimal Jangan menyerah Jangan berhenti Karena selalu ada harapan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah selesai Kalau kita berserah diri Kepada Allah Selalu ada harapan Ada lagi kisah Di zaman Nabi Musa Seorang Suatu hari Nabi Musa Nanya kepada Allah Kan Nabi Musa ini Julukannya Panggilannya Kalimullah Orang yang bisa ngomong langsung Kepada Allah Jadi kalau ada butuh apa Nabi Musa mah Tinggal miss call Allah Ya Allah Langsung Allah Langkat Ada apa Musa Kayak kita Telefon Gak bisa ngeliat langsung Tapi bisa Telefon langsung Begitu Nabi Musa Calling Langsung Allah Ada apa Musa Gini ya Allah Saya pengen nanya Jadi Musa Sering ngobrol sama Allah Nanya apa Saya pengen tau Di antara umat saya itu Siapa yang paling rendah Kedudukannya di matamu Yang paling Levelnya paling rendah Kata Allah Itu tuh Laki-laki Seorang kakek Yang buta Yang dia itu Masbuknya istiqomah banget Dalam sholat Paling istiqomah Dalam Masbuk Gak pernah dia Sholatnya tepat waktu Pasti masbuk Ini orang yang paling istiqomah Di zaman Musa Istiqomah dalam Kemasbukan Asal ada sholat Dia pasti paling belakang Datangnya menjelang salam Jadi kalau ada yang Taruh sendal Paling belakang itu Pasti Pasti dia Kalau ada salam Yang kemudian Nanti berdiri lagi Pasti Pasti dia Orang yang selalu Masbuk Orang tua Buta Oh itu orang yang paling rendah Nabi Musa Nyari Oh si kakek itu Yang paling rendah Nilainya di mata Allah Setiap hari Dilihat dia masbuk 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 Sampai suatu hari Ketika selesai sholat Ketika kakek ini Kamu berada di tanah Allah sediakan Jadi susah Jadi susah Enggak Justru kalau kita bawa-bawa Allah Jadi mudah Karena Allah itu Pada dasarnya Pengen Memudahkan kita Enggak pengen Nyusahin kita Sampai ketika Ketika turun ayat Bertakwalah kepada Allah Sebenar-benar takwa Para sahabat kemudian ngeluh Ya Rasulullah Kami gak sanggup Kalau sebenar-benar takwa Terus gimana Turun lagi ayat Di surat Kalau gak bisa Sebenar-benar takwa Yaudah bertakwa Semampu kalian aja Coba lihat Allah mau memudahkan Urusan hambanya Sehingga kalau kita Melibatkan Allah Maka insya Allah Allah akan memudahkan Urusan kita Kisah lagi Mungkin ada Dua atau tiga kisah lagi Bukti bahwa Kalau kita melibatkan Allah itu Mudah Ada seorang nenek Di zaman Nabi Musa Sudah menikah Sekian puluh tahun Belum dikaruniai anak Datang kepada Nabi Musa Ya Nabi Allah Ada apa Nek Saya mau Minta tolong Ya Saya itu Sudah nikah Sekian tahun Tapi belum dikaruniai Anak Sedangkan Engkau bisa Bicara langsung Dengan Allah Boleh gak Saya minta tolong Minta dong ke Allah Ya Allah Beri saya satu orang Anak saja Oh Baik Nek Gih gitu Kata Nabi Musa Telfon Ya Allah Allah bilang ada apa Musa Ini nih Ada nenek Nek Minta diberikan Anak satu orang Katanya Karena dia tidak punya keturunan Apa kata Allah Ya Musa Bilang kepada nenek itu Bahwa takdirnya Dia tidak akan punya anak Itu sudah takdir Kemudian Nabi Musa bilang Nek Sabar ya Kata Allah Oh ya ya Udah ada jawaban Ada Allah Udah ada Gimana jawabannya Takdir nenek mah Gak akan punya Anak Oh gitu Ya sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam pulang Sepanjang jalan Sampai di rumah Dia mengatakan Ya Rahim Ya Rahim Memang takdir saya Tidak akan punya anak Tetapi engkau Maha Rahim Beri saya anak Ya Rahim Jadi dia ngeyel gitu Terus aja minta sama Allah Dengan bahasa yang lembut Ya Rahim Ya Rahim Besok datang lagi Ketemu Nabi Musa Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh nenek yang kemarin Ada apa nek Sama Nabi Musa Masih yang kemarin Apaan Minta dong ke Allah lagi Supaya dikasih anak Lah kan udah kemarin Katanya takdirnya Tidak akan punya anak Ya siapa tau Sekarang berubah Ini nenek nih Sikoh billah Yakin banget sama Allah Karena gak mau ngecewain Walaupun Nabi Musa juga Udah tau takdirnya kayak gitu Yaudah Nabi Musa Telepon lagi Ya Allah Ini si nenek yang kemarin Oh ya Musa jawab aja Oh ya Musa jawab aja kayak kemarin Oh dia gak akan punya anak Nek Saya bilang juga apa Takdirnya nenek gak akan punya anak Udah bersabar aja Oh gitu ya Udah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rahim Ya Rahim Terus aja gitu Datang lagi Datang lagi Nenek yang sama Nek Sama jawabannya Belum ngomong juga Udah dikasih tau Jawaban Tapi kata nenek Coba minta lagi Mudah-mudahan Allah Udah mau ngasih sekarang Ya Allah Nenek yang kemarin datang lagi Wahai Musa Takdirnya gak akan punya anak Nek memang udah takdirnya kayak gitu Sabar aja Gimana tuh caranya Nek Udah takdir Allah Gak akan bisa dirubah Oh gitu Ya Rahim Ya Rahim Pulang terus Setelah sekian lama Gak datang-datang Setelah beberapa bulan Akhirnya dia datang Bawa bayi Gendong bayi datang ke Nabi Musa Assalamualaikum Waalaikumsalam Nenek yang dulu Ya Terus itu siapa Anak Anak siapa Anak saya Hah Ya Allah Ini ceritanya gimana nih Kok bisa nih nenek punya anak Nabi Musa nelfon Allah Gimana nih ceritanya Nenek yang takdirnya gak bakalan punya anak Tiba-tiba bawa bayi Kata Allah Ya Musa Setiap kali saya bilang Takdirnya gak punya anak Dia bilang Ya Rahim Ya Rahim Dia bilang lagi gak punya anak Dia bilang Ya Rahim Ya Rahim Wahai Musa Ketahuilah sesungguhnya Rahmat saya mendahului takdir Sehingga dengan Rahmat Allah Allah mengubah takdir nenek ini Yang tadi gak punya anak Jadi punya anak Kalau kita baca Hadis-hadis Nabi Tentang kisah-kisah Para Ambiya itu Luar biasa Intinya adalah Mereka selalu mengandalkan Allah Dan selalu mendapatkan Janji-janji yang Allah Pernah janjikan kepada mereka Gak pernah kecewa Mungkin cerita terakhir Yang sangat populer itu adalah Cerita Siti Hajar Ini bagi saya menakjubkan banget nih Ceritanya Nabi Ibrahim Bawa Siti Hajar Dari Palestina Ke Mekah Melintasi gurun pasir Hanya bertiga saja Ibrahim Hajar Ismail kecil Karena Allah Memerintahkan Ibrahim Bawa keluargamu Ke sebuah Biwadin Gairi Di Zara Kepada sebuah lembah Yang tidak ada Kehidupan disana Bawa kesana Di Bakkah Yang kemudian Namanya menjadi Mekah Akhirnya Ibrahim Bilang ke Hajar Hajar Yuk kita hijrah Hijrah kemana mas Hajar gak nanya-nanya Hijrah kemana Udah aja Oh hijrah Ya Di bawah gitu Jalan kaki Melintasi padang pasir Berhenti sebentar Di rest area Makan Minum seadanya Lanjut lagi Gak pernah nanya Mas ini kemana sih Kok gak sampai-sampai Gak pernah Hajar nanya-nya gitu Atau gak pernah juga Dia bilang mas Turunin saya aja Di mal itu Nanti dijemput lagi Gak Ngomong Nurunin di mal mana Di rest area mana Di masjid mana Ntar kalau udah beres urusannya Baru jemput lagi Gak Samina watona Ini istri soleha banget Ikut aja gimana Kata suami Sampai udah Di lembah Yang tandus Baru Ibrahim Mengatakan Ya Hajar Disinilah tempat Yang dijanjikan Tinggal lah Kita disini Ya siap Samina watona Tinggal Bikin tenda kecil Untuk bayinya Hari kedua Setelah tinggal disitu Baru Ibrahim bilang Ya Hajar Saya akan kembali Ke Palestina Tinggal lah Kalian disini Baru setelah Sekian lama Hajar diam Kali ini Hajar udah gak kuat Untuk diam Baru dia nanya Ya Ibrahim Engkau tinggalkan kami disini Bersama seorang bayi Dan tidak ada siapa-siapa Bahkan air dan kehidupan pun Tidak ada disini Wahai Ibrahim Bagaimana engkau akan tinggalkan kami Ibrahim gak tega Untuk menjawab Akhirnya Ibrahim Pergi aja Tanpa berbicara Karena Ibrahim pergi Akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya Dan pertanyaan kedua ini Lebih benar Dari pertanyaan pertama Kalau pertanyaan pertama Gimana engkau meninggalkan kami sendiri Pertanyaan yang keduanya adalah Hajar tanya kepada Ibrahim Ya Ibrahim Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini Ibrahim mengangguk Ya ini perintah Allah Apa kata-kata Hajar Kalau begitu Pergilah wahai suamiku Allah tidak akan mengecewakan kami Ini namanya Keep the faith Kalau udah libatin Allah Berubah semuanya Kalau tadi khawatir Galau sedih Takut Tapi begitu danya Allahu amarka bihada Yang menyuruh kamu melakukan ini Wahai Ibrahim Ya kata Ibrahim Layyudayy anallahu idhan Kalau gitu Pergilah wahai suamiku Allah tidak akan mengecewakan kami Jadi kalau ada suami Pergi Tiba-tiba Kemana mas Itu pertanyaannya salah Gak usah dijawab Tapi kalau nanya Mas ini Allah yang nyuruh Ya Oh pergi aja Gak apa-apa juga Sebulan Setahun Allah tidak akan mengecewakan kami Kemana ternyata Ikut ta'lim Ikut mungkin ada Itikaf dimana Kalau Allah yang nyuruh Maka istri akan tenang Tapi kalau Bukan Allah yang nyuruh Ini kenapa mas Kok pergi Allah yang nyuruh Bukan Tuntutan Apa Sosial media Ada yang lagi Harus saya selesaikan Ada yang jadi Selegram Saya pengen Deketin Ini baru namanya Perlu khawatir Tapi kalau Allah yang nyuruh Insya Allah aman Pergilah Allah tidak akan mengecewakan kami Ibrahim pergi Kemudian kita tahu adegannya Ternyata kehabisan air Ismail nangis-nangis Hajar lari antara sofa dan marwah Allah tidak mengecewakan mereka Dan memberikan air yang tidak pernah berhenti Mengalir sampai hari ini Dan itu air mujizat banget loh Gimana mujizat Kalau lagi banyak jamaah haji Atau umroh di Mekah Air itu tidak akan kekurangan Setiap hari orang minum air zam-zam Kalau saya lagi umroh itu Selain minum Bahkan setiap hari Dibawa dalam botol aqua Kita kalau pergi ke masjid Itu bawa botol aqua kan ya Terus ngisi air zam-zam Di dalam hotel Kita gak pernah minum air aqua Dari hotel Selalu minum zam-zam Yang dibawa dari masjid Bayangin Dalam sehari Lima kali orang membawa air zam-zam Setiap waktu sholat Dan jumlah jamaahnya itu Bisa sampai tiga juta Kalau musim haji Lalu ketika mereka pulang Mereka membawa Minimal lima liter air zam-zam Di seluruh dunia Sebanyak tiga juta orang Air zam-zam tidak mengerin Keluar sebanyak-banyak yang dibutuhkan Tapi begitu haji selesai Umroh belum dibuka Mekah sepi Tidak ada yang umroh Kecuali orang lokal saja Paling-paling ratusan orang Tidak sampai seribu orang Tapi walaupun yang datangnya sedikit Yang minumnya sedikit Air zam-zam tidak membanji di kota Mekah Minimalnya berkah Kalau butuh banyak keluar banyak Kalau butuh sedikit keluar sedikit Bukan pas butuh banyak airnya putus Atau pas butuh sedikit Airnya jadi banjir Soalnya Biasanya keluarnya banyak Enggak kayak gitu Zam-zam Sangat berkah Dan itu gara-gara kata hajar Dan itu gara-gara kata hajar